Pembangunan rumah sakit khusus mata di Sulejutara ini ditandai dengan groundbreaking yang dilakukan oleh Gubernur Sulejutara Oli Dundukambe pada Senin pagi. Rumah sakit khusus mata ini merupakan pengembangan dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat Sulejutara yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah berharap rumah sakit khusus mata ini menjadi pusat pelayanan kesehatan mata terbaik di Indonesia Timur bagian Utara. Kita diharapkan kalau rumah sakit ini bisa cepat terserap karena pelayanan untuk masyarakat khususnya di rumah sakit mata di wilayah ini kami selalu melihat meningkat terus sehingga banyak yang antri. Banyak yang antri sehingga masyarakat perlu kita layani karena kehadiran pemerintah di tengah-tengah rakyat ini yang diperlukan. Masyarakat tetap sehat. Pembangunan rumah sakit khusus mata Provinsi Sulejutara berbandrol Rp93 miliar ini dikerjakan oleh kontraktor PT Utama Karya. Rumah sakit ini dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi terdiri dari dua lantai basement dan empat lantai gedung utama. Gedung utama akan difungsikan untuk ruang rawat inap, ICU, ruang beda, ruang preoperasi, ruang posoperasi, ruang beda lasik, poliklinik serta ruang tunggu. Dimulai dengan proses tender yang cukup ketat dan Alhamdulillah minggu kemarin sudah ditandangkan kontrak dan hari ini kita sahibkan semua kita komplikasi. Tentunya ini adalah pemerintah yang terpenting dari proses fisik yang akan kita gunakan. Dari segi struktur insya Allah tidak ada masalah. Hanya ada dua besum di bawah yang memang secara engineering agak sedikit panjang tapi untuk pekerjaan berikutnya insya Allah tidak ada masalah. Rumah sakit ini ditarikkan rampung 14 bulan ke depan hingga pada awal 2021 sudah dapat beroperasi.